Hai guys welcome to channel catproject tutorial ini saya akan membahas tentang tiga perintah atau comment yang biasa digunakan untuk membuat objek 3d dalam solid editing pertama extrude kedua sweep tiga revoke oke langsung saja kita mulai saya sudah membuat contoh disini sebuah objek pipa berukuran 4,5 inci atau set 14,3 dengan ketebalan 5 sebelumnya kita ubah menjadi solid terlebih dahulu dengan region ketik reg enter select object semua kemudian enter csp ini menjadi solid semua untuk mengubahnya tengah-tengahnya kita ketik subtract tsu dan enter select atau pilih objek sebagai perubang kemudian objek yang ingin diubangi tengah-tengahnya kemudian enter csp ini selanjutnya sama kita ketik su oke dan menjadi solid sekarang kita buat garis sebagai ukuran atau bagi contohnya saya sudah membuat tiga garis untuk menjadi ukurannya pertama extrude extrude digunakan untuk membentuk objek solid dari objek tertutup antar dulu buka pertama kita akan copy atau mob objeknya sekarang ketik ext atau extrude seperti ini kemudian enter select objek enter tarik objek ke endpoint atau ujung garis oke saya kita lihat hasilnya tidak jadi sekarang perintah sweep sweep berbeda dia tidak perlu di copy atau di mob kita langsung aja ketik sweep enter select objek enter diletakkan di ukuran atau garis yang sudah ditentukan kemudian pilih pilih atau select seperti jadi kita lihat hasilnya jadi oke selanjutnya perintah revoke revoke digunakan untuk membentuk objek 3d dengan cara diputar berbeda dengan komen sebelumnya kompan ini awalnya dibuatnya satu geris tepi saja dengan ukuran yang telah kita buat dengan contoh pipa diameter 1.15 poin tiga kita ambil setengah saja atau satu tepi kita ketik offset tulis angka ukurannya 1.15 poin tiga diameter pipa kemudian bagi dua enter kemudian enter seperti ini guys setelah mendapat ukurannya kita offset ketebalannya thicknessnya sini thicknessnya 5 kita offset 5.5 kemudian enter setelah menjadi seperti ini kita sambungkan kemudian kita buat menjadi solid dengan ketik region select semua oke sudah seperti ini sudah jadi sekarang kita menggunakan perintah revoke untuk membuat pipa nya ketik revoke atau wrap seperti ini kemudian enter select objeknya garis tepi tadi kemudian enter select first point kemudian endpoint atau point keduanya kemudian kita tarik bebas atau keman saja tapi disini ukuran pipa menjadi lingkaran kita ketik 360 karena memelengkar 360 derajat kemudian enter Oke kita pliksa sekarang guys udah menjadi seperti ini sekarang udah jadi selamat mencoba guys selamat mencoba